Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Mahathir dari M3D Studio Kreatif Tanpa Bajakan Dan hari ini kita kembali ya Sama-sama lagi, sama-sama belajar Dan hari ini Kita akan belajar di polling ya Nah ternyata di hasil polling teman-teman Banyak yang Atau lebih dominan milih Polling yang buat undangan ya Yang file nya bisa download Baik, syaulah kita akan buat di Corel Draw Nah disini sebelumnya Saya telah siapkan Image ya atau bitmap Yang saya dapatkan dari internet Teman-teman tinggal ketik Retro site atau corner Atau bisa ketik Pakai bahasa Indonesia silahkan Sampai teman-teman menemukan gambar yang diinginkan Nah baik, langsung saja Disini anggap saya menggunakan Kertas A4 ya Kertas A4 ini Misalnya saya buat dia jadi portrait Nah ini adalah Image yang telah kita download Sebelumnya Disini saya akan rotasi dulu Kita menggunakan transform Dan sekali lagi Kalau transform ini tidak muncul Teman-teman tinggal klik Window Docker Centang yang transform Atau teman-teman bisa Ketik Alt F7 Di keyboard Dan saya akan transform dia 90 derajat Oke 90 derajat Kesini ya Atau Ketengah Ini jumlah copy nya 0 Karena saya tidak akan copy Saya hanya Akan buat dia Seperti ini Baik Saya letakkan kurang lebih seperti ini Nah setelah itu Untuk yang ini Saya letakkan di atas Oke Kurang lebih seperti ini ya Nah selanjutnya Singkat saja Disini saya akan buat Langsung Phone ya Phone misalnya Anggaplah nama saya Mahathir Dan Siapa ya Dan Misalnya Bidadari Nah saya tulis Bidadari karena Nama istri saya di hp itu Bidadari ya Medina Ya phone yang saya pilih adalah Phone Medina Ini kita buat dia Lebih besar dulu Kurang lebih seperti ini Nah ternyata Phone dan Ini tidak muncul ya Sepertinya Character dan Tidak ada di phone ini Baik Sekarang ini saya duplikat Saya ctrl D Ini saya akan buat dia Menurun Oke Nah sekarang Ini saya Duplikat ya Terus kita Ganti ke Phone Misalnya Disini Ada Ini mungkin Microsoft Bity Ini saya Udah jadi Done Nah Sampai saya menemukan Jenis phone yang cocok ya Setidaknya untuk Nah ini Sepertinya bisa Mistral Ini Mistral ini ya Phone bawaan dari CorelDRAW 2020 Nah baik Ini saya perbesar Sedikit Baik Kurang lebih seperti ini ya Dan ini Dan ini Saya letakkan disini Nah Kita perbesar Perkecil sedikit Let's Nah Ini saya bawa kesini Phone Ini juga kita bisa Buat dia lebih besar Sedikit Baik Ini posisinya tergantung Dari teman-teman ya Mau diletakkan menengah Seperti ini juga boleh Nah Cuma saya lebih cenderung Seperti ini Oke Untuk warna Saya akan pilih Salah satu Warna dari Rose ini ya Misalnya saya pilih Yang agak terang Oke Seperti ini Nah Kurang lebih seperti ini Dan untuk Saya tambahkan lagi ya Tulisan Misalnya Dengan Hormat Kami Mengundang Nah Untuk fontnya Disini saya pakai Font andalan saya Saya pakai Monserrat Dan tentunya Ini saya perkecil sedikit Nah Mungkin bisa saya Tentukan garis tengah ya Dia berada di 5,5 Karena Lebarnya adalah 11 Oke Baik Kita perkecil sedikit Mungkin Oke Nah Selanjutnya Ini kita angkat Sedikit ke atas Saya Ctrl C Ctrl V Lalu kita turunkan Ke bawah Hasil Pasternya Kami Mengundang Nah Mungkin ini Tidak ada titik Gue ya Kami Dengan hormat Kami Mengundang Misalnya Pernikahan Anak Cucu Saudara Atau Saudari Kami Siapa Itu baru dikasih Tanda Tanda ini ya Titik 2 Oke Saya Propesor sedikit Ini Tanda usah Dipropesor Nah Oke Selanjutnya Ini mungkin bisa Dipropesor lagi Baik Ini saya duplikat Ctrl D Lalu di bawah Misalnya Saya sebutkan Harinya Harinya adalah Misalnya Kamis 17 Maret 2021 Kita letakkan di tengah Saya Ctrl D lagi Setelah itu Kita Sebutkan tempatnya Misalnya Balai Atau Aula Aula Kampus Besain Grafis Misalnya Misalnya Makassar Oke Maaf Nah Kita letakkan di tengah Nah Baik Setelah itu Ini kita turunkan sedikit Ini saya angkat sedikit Nah Setelah itu Ini saya duplikat lagi Nah Disini saya tulis Hormat Kami Yang Mengundang Hormat kami yang mengundang Ctrl D lagi Misalnya Misalnya Kedua Mempelai Baik Nah Berarti ini kita tinggal Tebalkan sedikit Dia Nah Misalnya saya pakai ini Oke Nah Untuk yang ini Saya tebalkan juga Tanggalnya juga Kita tebalkan Oke Kita bawa ke tengah Ini Oke Nah Biar lebih rapi Kita atur posisinya Ini agak ke bawah Ini ke atas sedikit Nah Disini kita bisa Kasih garis ya Ini kita coba Kasih garis Misalnya saya menggunakan Pen Tool Disini Oke Karena disini Yang mengundang adalah Kedua mempelai Tentu bahasa yang disini Berbeda ya Silahkan teman-teman Ganti sendiri Sesuai dengan Kata-kata yang sesuai Dengan kata-kata yang sesuai Nah Baik Sekarang Ini misalnya dengan Hormat saya tebalkan Supaya ada Penekanan misalnya Bahwasannya betul-betul Menghormati Mengundangi dengan Hormat Oke Ke pernikahan Kami misalnya Oke Kita ganti disini Menjadi pernikahan kami Baik Selanjutnya disini Saya mau beri sedikit Hiasan Ini ya Disini ada Hiasan bulat Untuk warnanya Misalnya saya pilih Warna ini Abu-abu Dan garis tepinya Kita hilangkan Coba kita lihat Oke Hasilnya kurang lebih Seperti itu Untuk warna fontnya juga ya Warna fontnya Disini saya ubah Dia menjadi Tidak hitam ya Tapi sedikit abu-abu Supaya lebih soft Oke Untuk ini saya copy lagi Saya ctrl D Nah kita buat dia Beragam ukurannya Ctrl D lagi Ukurannya juga beragam Ctrl D Nah ini juga beragam Ini lebih kecil ya Let's Maaf Baik Nah selanjutnya Saya ctrl D juga Saya copy lagi Supaya Nice look ya Walaupun sederhana Terakhir dia disini Baik Baik Sekarang saya letak Kita letakkan ini ya Kita letakkan font ini Ke atas Saya order To front of layer Oke Baik sederhana Selanjutnya teman-teman juga bisa memberikan garis tepi Disini ya Bisa memberikan garis tepi Misalnya warnanya adalah Abu-abu yang sama dengan lingkarannya Ini saya klik kanan disini Lalu disini kita klik Dua kali Nah Ini misalnya saya buat dia menjadi lebih tebal Dan kita letakkan dia di belakang fill Oke kelihatan Dan kalau dia diubah besarnya Ukuran garisnya juga berubah sesuai dengan skala Oke sekarang kita coba Cari warna lain Yang lebih soft Oke mungkin ini ya Dia tidak terlalu ini Tidak terlalu keras warnanya Dan ini Behind scale Tadi fontnya berapa? 8 ya Garis tepinya 8 Oke Ini kalau di rest terlalu besar Teman-teman bisa kecilkan Oke Terakhir Si mempelai wanita Oke Behind scale Scale with object Dan disini kita jadikan 8 point Oke Baik Garis tepinya Sudah kita tidak butuhkan Undangan sederhana kita sudah jadi Semoga ini Ini saya hapus dulu ya Garis tepinya Nah Kurang lebih seperti ini ya Hasilnya sekarang kita rapikan dengan Memotong Mawar ini ya Yang bagian luarnya Jadi diantara yang paling saya suka di corral draw adalah Kalau kita mau buat objek segi 4 di canvas ini Itu kita tinggal double klik drag angle toolnya Seperti ini Nah sekarang Kita pilih select tool Lalu tekan shift Pilih mawarnya Lalu pilih intersect Nah Intersect nya otomatis Bawar ini sudah terhapus Kita pilih kembali segi 4 nya Lalu pilih mawarnya Sambil tekan shift ya Lalu pilih intersect Oke Jadi Nah Demikian undangan sederhana Pada hari ini Terima kasih banyak Teman-teman telah menyimak Jangan lupa dukung terus channel ini Beri masukan Agar semakin berkembang Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak